Intro Halo semuanya, selamat datang di tutorial Revit Aldo Untuk video kali ini, gue bakalan coba buat ngebahas fitur di Revit mengenai Structural Connection yang mana hasilnya dapat membentuk suatu bagian koneksi struktural dengan tampilan kurang lebih seperti berikut, salah satunya ya Jadi ada 3 langkah yang perlu kita lakukan mulai dari proses loading dari jenis connectionnya sampai ke bagian pengubahan spesifikasinya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita Jadi ada 3 cara yang perlu kita lakukan yang pertama, kita bisa mulai dari pengaturan untuk load jenis connectionnya Nah disini gue udah nyiapin 2 template ya yang satunya masih kosong dan yang satunya tadi buat contoh kalau misalkan ada permasalahan di kedepannya Oke, jadi disini kita bisa mulai langkah yang pertama dengan cara ini tentunya gue harus tempatin bagian kolomnya dulu ya balik ke level 1 gue klik kolom disini kemudian ini bisa gue pasang dulu aja disini misalkan ya oke kalau di bawahnya gue taruh kurang lebih disini skip ini bisa gue block untuk mendapatkan 2 nya kalau udah terselek kita bisa pilih copy klik klik arahkan ke kanan seperti ini ya skip ini bisa kita lihat di 3D nya udah terpasang oke jadi buat langkah yang pertama itu kita bisa klik bagian ininya dulu ya kita pilih connection setting karena kalau misalnya kita langsung klik connection dia gak langsung muncul disini ya dan cara loadnya bukan kayak family lainnya ya yang dari sini pilihannya melainkan kita harus klik bagian ini connection setting kemudian dari sini kita bisa pilih jenis connection apapun yang kita inginkan nah untuk all connection ini ada banyak banget ya ada 130an kalau gak salah dan tentunya ini gue akan batasin aja untuk pemilihan atau proses loading bagian yang plates at beam nya aja dalam artian kita akan coba masang connection yang ada di bagian bawahnya nah ini pun juga ada beberapa jenis ya ini kita bisa load semuanya tekan save klik bawahnya kemudian kita pilih add disini lalu kita hit ok setelah itu kalau misalnya kita klik lagi bagian connection maka dia akan langsung muncul di bagian sininya sesuai dengan yang kita butuhkan ini gue sarin banget pilih aja yang kalian bener-bener butuhin aja dalam mengerjakan project nah untuk kasus yang gue contohin disini ini bagian untuk bagian base nya ya atau di bawah-bawahnya nah tentunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian bisa jadi di hubungan antara bagian beam dan seterusnya oke jadi untuk ini adalah proses untuk memasukkan tahap yang pertama selanjutnya untuk tahap yang kedua kita akan coba untuk menempatkannya pada bagian struktural ya jadi buat tahap kedua ini kita bisa pilih salah satu jenisnya yang tentunya sesuai dengan kebutuhan kalian aja tapi kalau disini gue akan nyontohin yang cukup basic jadi bisa kita pakai yang base split disini kita klik base split kemudian kalian klik bagian kolomnya lalu tekan enter oke nah disini kan dia udah muncul tanda ya semacam tandanya dan ini belum berubah karena kita tampilannya masih dalam keadaan medium ini bisa kita perhalus dengan menuju ke find maka dia akan muncul tampilan seperti ini oke nah kemudian masih di tahap kedua ya kita bisa melakukan duplikasi ke bagian lainnya tanpa mengulangi hal yang sama dalam artinya mengulangi klik ini eh klik connection kemudian taruh klik connection kemudian taruh melainkan kita bisa klik aja di bagian connectionnya disini klik kanan lalu kalian pilih propagate connection maka di bagian-bagian titik-titik lainnya sudah akan terpasang juga yang pastinya dengan keadaan ataupun kondisi dari bagian struktur yang sama ya kategorinya oke nah disini ini bisa gue klik empat-part ini ya kita bisa klik kita edit type disini bisa gue duplicate aja pakai misalkan ini gue namain aja structural connection 1 ya tentunya namanya bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan perusahaan oke oke lagi seperti ini skip ini buat tahap yang kedua untuk tahap yang ketiga kita akan coba untuk mengubah sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan kebutuhan pekerjaan kalian nah disini kan dia ukurannya masih ya bertabrakan kemudian mungkin ketebalan tidak sesuai dengan keinginan kita ini tentunya juga bisa kita ubah ya dengan cara kalian klik bagian ini lalu kita beralih ke edit type disini nah kemudian di bagian edit type ini kalian bisa pilih edit ya pada bagian parameter modify parameter klik edit nah kemudian kalian bisa atur sesuai dengan kategori yang ada disini nah untuk kategori yang pertama berdasarkan bagian bawah plate nya kemudian stiffness nya dan juga dari holes nya ya nah disini gue akan berfokus pada pembahasan bagian base plate nya aja jadi buat base plate layout nya ini ini terkait dengan ketebalan nah disini gue pakai satuan senti ya maka ketika ini gue ganti misalkan ya gue ganti jadi dua gue hit ok apply dan ok lagi jadi seperti ini itu salah satu contoh perubahannya dan yang lain juga mengikuti ya kemudian buat fitur lainnya juga ini bisa kita lakukan dari bagian edit type juga di file value edit nya disini kalian bisa mengatur juga bagian-bagian lainnya misalkan gue mau sesuaikan penempatan ini karena juga masih bertabrakan ya misalkan gue mau taruh dia di bagian atau di jarak 35 ya 35 nah dia sudah mulai keluar dan ini kan bagian dari web nya otomatis yang flank nya juga harus kita atur dong ya supaya dia sesuai dan untuk mendapatkan ukuran yang presisi di bagian flank nya ini bisa kita sesuaikan juga atau kita samakan juga ukurannya disini gue masukkan 35 gue hit ok apply dan gue hit ok nah disini sudah kepasang bagian structural connection dengan ukuran sudah kita custom dari yang default untuk yang lain juga posisinya juga sama ya mengikuti dengan yang pengaturan karena jenisnya pun sudah kita atur sebagai jenis yang sama yaitu sc1 oke nah ini buat contoh pemasangannya dan silahkan kalian kembangkan sendiri buat kebutuhan kalian masing-masing ya dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan silahkan aja buat ditulis di kolom komentar dan di komentar juga silahkan kalian tuliskan misalkan ada saran ataupun masuk untuk video selanjutnya dan gak lupa gue ucapkan terima kasih telah menonton video ini dan silahkan di like dan subscribe jika kalian merasa channel ini membantu dan agar bisa menjangkau lebih banyak orang lagi yang ingin belajar Revit dan mungkin cukup sekian dari video gue dan sampai jumpa pada video yang selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati